WAKIL GUBERNUR ACEH Waktir daerah ACEH mengajak semua pengurus untuk terus meningkatkan kinerja sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Muzakir Manak mengakui, Pramuka telah membuktikan kemampuannya dalam membina generasi muda di tengah ancaman dampak globalisasi dan juga pengaruh narkoba. Apalagi di tengah gempuran peredaran narkoba yang saat ini sudah sampai ke desa-desa di gampung-gampung. Saya ingin perhentikan bahwa pada saat ini adalah karena narkoba tersebut adalah tidak memandal usia, bahkan muda, tua, bahkan ikat istri, mereka tidak menjamat narkoba-narkoba. Maksudnya, sebab itu kita berbanyak penerangan kepada sebuah sekolah dan juga kepada Fakum dan lainnya. Saya berharap pada para menteri bagian ini dengan kita melancang kemampung sebaru yang banyak lagi dan menambil kegiatan-kegiatan seperti sekarang tadi. Saya insya Allah, paling tidak akan tidak seperti yang kita lihat sekarang ini. Para kader pramuka kata Mujakir dapat melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba baik ke gampung-gampung maupun ke sekolah-sekolah sehingga dapat mencegah dampak dan juga pengaruh narkoba sedini mungkin. Mujakir Manaf juga mengajak kuartir pramuka daerah Aceh untuk memperbanyak kegiatan-kegiatan positif yang dapat mengasuh, mengasah, serta mendidik para remaja untuk berdikari. Pada kesempatan tersebut, pria yang akrab di Sapa Mualim itu juga menyampaikan terima kasih kepada pengurus kuartir daerah yang telah bekerja memajukan kuartir daerah selama 3 tahun sebelumnya. Kepada pengurus kuartir daerah pengganti antar waktu, Mualim juga berpesan agar tetap menjaga kekompakan dan juga bekerja lebih baik lagi di masa yang akan datang agar pramuka kuartir daerah Aceh semakin maju dan terus berkembang.